Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali lagi ya teman-teman di penjaga baro palm Oh ya teman-teman mohon maaf ini lagi saya lagi pengen eh tetap di beding cuman sapinya masih pengen ngulas sapi jenis Bali ya jenis sapi metah ya karena menurut saya itu sapi ini juga bisa menguntungkan banyak gitu ya teman-teman jadi untuk semua kalangan peternak ada juga yang peternak yang senangnya sapi yang besar-besar metal emosi metal dan lain-lain nah ini juga ada juga kalangan peternak yang suka sapinya sapi jenis sapi Bali atau sapi merah jadi sekarang kita bahas sapi merah ini sapi-sapinya ada tujuh ekor ya teman-teman ada tujuh ekor nah ini paca di kampung sumber baru masih di kampung sumber baru masih ngulak-ngulak di kampung saya gitu teman-teman masih banyak peternak yang menyukai jenis sapi tipe Bali gitu termasuk saya sebenarnya masih juga suka karena perkembangannya cepet gitu ya kalau usia kandungan tetap sama cuman masa IB nya itu lebih cepat di sapi Bali nah itu ya satu-satunya seperti itu terus kalau untuk masa daya tahan daya tahan tuh sapi Bali itu ya lumayan lah kemarin ada jaman era PMK beberapa bulan yang lalu itu sapi Bali ada yang kena cuman juga banyak yang enggak kena gitu rata-rata kan sapi metal lemosin rahmana contohnya seperti itu ya jadi sementara kita mau bahas sapi Bali karena istimewa sapi Bali salah satu daya tahan tubuhnya juga bagus pecicilannya bagus deh ini mohon maafiki mana pengguna deh beranak empat kali ya teman-teman ini sapi babon ini beranak empat kali itu anak-anaknya sebelah sana ini oh jadi jadi anaknya kandang ini anak telu ya deh ya ini babonya anak pertamanya nih deh oh anak pertama dijual anak yang kedua ini deh ini deh nah ini anak yang kedua ini anak kedua anak-anak ketiga nih Niki oh ini anak kedua Niki ini anak kedua terus anak ketiga Niki Doro juga ini anak kedua Niki Doro Doro meteng anak keempat sebelahnya Iki nah yuk Iki sebelah ini kuih jadi anak yang keempat ini babon Iki peranaannya masih tiga di sini Iki us tahu mana pengguna deh tapi ini deh ini posisinya bunting seberapa bulan sekitar matang-matang bulanan oh sekitar limo anaknya anak pertama Iki deh posisinya masih bunting terus deh sabi babon Iki deh babon Iki mana pengguna deh nah ini sekitar enam kali lima sampai enam kali perkiraan seperti ini kalau masak posisinya bunting posisinya sabinya bunting nah untuk teman-teman ya hati-hati juga yang untuk ternak sapi itu ini mohon maaf ini ada agak tak ulas kalau bisa itu kalau ternak sapi di atas kandang contoh ya di ada kukuh kayak kayak seperti ini itu itu buat tangkeringan ayam nah nanti kejadiannya ini seperti ini bahasanya kalau nah yuk kayak gudek ya teman-teman nah itu karena dari kotoran ayam tadi ya jadi hati-hati kalau ada ternak yang ayam yang di atas ternak sapi itu bahaya di situ makanya jangan sampai ayam itu tidur di atas tangkeringan tangkeringan di atas sapi itu karena ya juga takutnya penyakit yang seperti ini nah itu tuh kayak kayak ngapal pokoknya korengan gitu teman-teman kayak gatel penyakit-gatel gitu teman-teman nah itu teman-teman buat pelajaran juga termasuk buat saya Alhamdulillah tempat saya nggak ada karena nggak enak tangkeringan ini lebih tapi kalau sapi ini kan bersih semua mulus karena atasnya juga nggak ada tangkeringan gitu jadi kesuksesan kesuksesan ternak sapi itu bukan cuman di sapi yang penghubungan sapi besar atau reading yang sampai besar enggak ya teman-teman ini mulai dari sapi jenis Bali tipenya kecil harganya juga lebih terjangkau yang bagi teman-teman yang masih pemula atau gimana Hai pengemukan sapi juga untuk sapi Bali juga biasanya kan target perubahan itu juga sangat menguntungkan dengan model yang tipis biasanya biasanya penjual penjualan maksimal 15-17 jutaan ada juga yang seperti itu jadi enggak usah ragu untuk ternak sapi ya teman-teman buat motivasi aja saya juga seperti itu intinya seperti itu kalau ada kurangnya dan lebihnya ya saya manusiawi ya teman-teman saya lihat dari sini gambaran sapi-sapinya bagus-bagusnya pertama yang sebelah sana itu tiga ekor itu yang babon nana sapinya mulus-mulus yang sebelah sini agak lumayan kurang-kurang maksimal maksimal sih sebenarnya udah kumuk-kumuk cuman kalau kebersihannya lebih persis yang kandangnya sebelah sana untuk masalah pakan pakannya biasanya mau deh sehari ini berapa kali deh jadi tiga sampai empat kali ya deh ya jadi untuk masalah pakan kalau pengen hasilnya maksimal ya tiga sampai empat kali kalau dikandang ini ini contoh suket teh rumput liar itu daun singkong biasa waktunya deh pagi siang sore malam deh ya oh malem nggak jadi sedeki maghrib sekitar jam limaan malam berarti istirahat intinya seperti itu kalau untuk comborannya deh banyu putih tak deh kasih garam sedikit aja itu udah cukup sampai Bali biasa pual yang penak ya deh open-open sami balikin powenak oh ya untuk teman-teman ini pesan dari buddhe jangan terlalu banyak ngasih garam nanti efeknya itu matanya berair ngeluarin air mata contoh nah ini ini udah sembuh tapi nah itu kan bekasnya ada air mata yang keluar itu itu karena kebanyakan garam contoh seperti itu ya mungkin agak terbata-bata penjelasan saya disaku kiasnya uang jowo yuk bedok ya semoga seperti inilah muka-muka panjangnya semua jelas ya seperti itu oke teman-teman matos manuun terima kasih sudah menonton jangan lupa dibantu subscribe dibantu nonton sampai full agar informasinya jelas gitu oke semoga bermanfaat Hai begini dengan semua dan semoga dengan selalu sehat karena es selalu waras sobabar sobarokah amin ya rabbala alamin cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jaya Pertanakan Indonesia